teman-teman kita belajar matematika lagi di trik matematika mesi nah ini dapat soal 9 pangkat P pangkat lagi 2 sama dengan 243 pangkat P plus 5 nah ini biasanya soal-soal olimpiade matematika yang ditanya apa? yang ditanya adalah nilai P nah kalau dapat soal seperti ini 9 ini kita ubah dulu sama 243 ini ke bilangan berpangkat nah 9 ini biasanya nah kita bagi dulu nih karena dia bilangan ganjil ya pasti gak bisa dong bagi 2 pasti baginya 3 kalau 9 udah pasti tau lah ya 9 itu sama dengan 3 pangkat 2 dari mana kami sih? dari 9 bagi 3 sama dengan 3 gitu nah kalau yang 243 masih kelihatan ya kelihatan lah ya oke 243 ini kita ubah ke bilangan berpangkat sama-sama bagi 3 aja oke 243 bagi 3 dapatnya berapa? dapatnya 81 bagi 3 dapatnya berapa? 27 bagi 3 dapatnya berapa? 9 9 bagi 3 dapatnya 3 oke berarti 3 nya ada berapa? hitung aja 1 2 3 4 5 maka dia 3 pangkat 5 oke basisnya udah sama kalau basis udah sama udah gampang banget nih teman-teman karena basisnya udah sama yuk kita kerjakan ini dia caranya kita mainkan langsung ya berarti 3 berarti 3 pangkat berapa? ini 9 nya 3 pangkat 2 wah harus dalam kurung ya kenapa? karena dia masih punya pangkat oke P pangkat 2 lagi nah 243 nya itu tadi berapa? 3 pangkat 5 dalam kurung dong karena masih ada pangkat pangkatnya P plus 5 gitu gampang ya ini dicuekin ya ini udah selesai ini ya ini kami si garis ya ini dicuekin nah ini aja gitu gak jelas ya jelas lah ya oke sekarang ini kan nah ingat nih teman-teman kalau A pangkat B dipangkatkan lagi C itu sama dengan A pangkat B kali C ya kan? nah berarti dia 3 2 kali P pangkat 2 sama dengan 2 P pangkat 2 gitu nah ini juga gitu dikali nih kali berarti dia dapatnya berapa? 3 pangkat 5 kali P sama dengan 5 P 5 kali 5 sama dengan 25 berarti plus plus 25 kenapa plus? karena sama-sama positif gitu oke sekarang nah ini tadi nih kami masih bilang kalau udah basis udah sama udah gampang berarti dihabisannya dicuekin aja kalau udah sama berarti gak perlu diperhatikan lagi gitu berarti tinggal dia 2 P pangkat 2 sama dengan 5 P plus 2 5 nah kita lihat nih P kuadrat sama dengan P lagi plus 25 ada konstanta 1 berarti kita bisa susun jadi sebuah persamaan maka 2 P kuadrat 5 P pindah ke ruang kiri jadi minus minus 5 P 25 pindah ke ruang kiri jadi minus 25 karena ini persamaan maka sama dengan 0 kalau udah begini berarti diapain di faktorkan nah cara pemfaktoran kalau ada koefisien di depannya itu sebenarnya kata orangnya susah gitu kan padahal gampang lihat aja di youtube kami ada khusus untuk memfaktoran ada yang tanpa koefisien dengan ada koefisiennya contohnya tanpa koefisiennya misalnya P kuadrat minus 5 P dikurang 25 gitu tapi ini kalau pakai koefisien dia ada 2 ada 5 atau ada 3 atau ada 8 itu gampang caranya begini kalau kami caranya begini 2 P ini perkalian berapa sih gitu nah kalau 2 P ini kan 2 P dikali P ya gak sih 2 P kali P sama dengan 2 P kuadrat oke kalau minus 25 ini yang kita pikirkan 5 5 nya aja dulu gitu nah minusnya nanti kita sesuaiin kita sesuaiin kemana gini dia ini tengahnya gak usah dulu ini caranya begini aja dulu ini kan udah pas ya 5 kali 5 25 gitu 2 P kali P sama dengan 2 P kuadrat gitu nah coba nih 2 P kali 5 sama dengan 10 P gitu kan kita misalnya dulu 10 P gitu kan oke tulis aja deh 10 P gitu P kali 5 sama dengan ini kan minus berarti coba kita buat disini atasnya aja deh minus atasnya berarti 2 P kali minus 5 sama dengan minus 10 P nah P kali 5 sama dengan 5 P 5 P nah ini kita jumlahin nih kita jumlahin dapatnya berapa minus 5 P wah udah ketemu minus 5 P ini sama gak sama ini minus 5 P gitu dia kalau ada koefisiennya kalau gak ada koefisien mah gampang kalau kami sih caranya lebih seneng gini daripada yang per 2 gitu agak agak kurang itu sih kalau kami sih bilang ini lebih gampang nah kalau udah ketemu begini ini kan udah cocok ya minus 5 P ini juga minus 5 P maka ini disilang aja teman-teman nah silang berarti dia berapa tuh P ini kan minus minus 5 dalam kurung dong gitu kan terus 2 P 2 P ini kan plus ya plus gak dituliskan 5 berarti dia plus plus 5 nah udah ketemu gitu aja pemfaktorannya gampang kan nah gampang banget nah sekarang P sama dengan P sama dengan pindah ke ruas kanan sama dengan jadi berapa 5 langsung aja ya terus ini 2 P plus 5 sama dengan 0 tadi yang ini langsung kenapa ini enggak oke maka dia 2 P sama dengan minus 5 P sama dengan minus 5 per 2 maka P nilai P nya adalah sama dengan 5 dan P sama dengan minus 5 udah gitu aja gampang kan ini sebenarnya soal-soal impi ada ya biasanya seperti ini yang penting paham aja dulu eksponennya bilangan berpangkatnya dihapal lah kalau bilangan berpangkat maka pasti gampang oke ya kita lanjut ke nomor 2 kita dua-dua nomor aja ya sesuai dengan matematika challenge atau olimpiade yang kita kerjakan sekarang ya nah sekarang kita kerjakan nomor 2 ya teman-teman P pangkat P dipangkatkan lagi 5 sama dengan 5 maka nilai P sama dengan gitu nah kalau dapat soal begini yuk kita pangkatkan 5 aja boleh begitu kami sih boleh dong KP iya pangkat P pangkat 5 dalam kurung ini kurung ya pangkatkan lagi 5 nah 5 nya kita pangkatkan 5 juga jadi kalau ruas kiri dipangkatkan 5 maka ruas kanan juga dipangkatkan 5 nah ingat nih berarti ini dapatnya berapa ini kita bisa gak sih buat seperti ini jadi P pangkat 5 dalam kurung terus pangkatkan lagi P pangkat 5 boleh gak sih seperti itu boleh kan sama dengan 5 pangkat 5 nah kok begitu sih kami sih nah gini nih jadi A pangkat B sama sih seperti tadi dipangkatkan lagi C itu kan sama dengan A pangkat C dipangkatkan lagi B sama kan sama-sama B kali C ini kan sama dengan A pangkat B kali C eh ini kelebihan aduh disesuai di deketin A gitu ya kan jadi gini nih kami sih kasih contoh angka aja lebih gampang 3 kali 2 dengan 2 kali 3 sama gak sih sama ya nah sampai sini paham ya teman-teman oke berarti kalau udah begini ingat nih rumus ini A pangkat A eh sorry pangkat A sama dengan B pangkat B ini sama dengan A sama dengan B gitu dimana B lebih besar atau sama dengan 1 ini harus ingat ya nih tuh nah kalau udah begitu berarti ini kan udah sama nih A pangkat A P pangkat 5 dipangkatkan lagi P pangkat 5 sama dengan 5 pangkat 5 itu berarti sama dengan P pangkat 5 sama dengan 5 dong gitu mudah ya berarti P sama dengan akar pangkat 5 dari 5 udah gini aja ketemu gampang kan seolah Olimpiadanya gampang lah jadi ingat rumus ini ya oke teman-teman yang belum subscribe kami subscribe yang belum komen atau like share juga ke teman-temannya apalagi siapa tau ada yang suka matematika challenge boleh di share juga thank you kami juga udah ada facebook ya teman-teman trik matematika kami oke terima kasih selamat menikmati